Assalamualaikum teman-teman semua di video kali ini kita akan membahas cara menyambungkan webcam wireless ops bot tail air ke smartphone android kita ataupun ke laptop, nah caranya bagaimana, yuk langsung aja kita mulai, langsung aja kita cek untuk baterai ops bot nya ini masih berapa persen, kita tekan tombol ini sebentar aja untuk ngecek, gak perlu dinyalakan ya tekan sebentar, oh dia saat ini level nya di atas 80% oke sekarang kita pasang SD card dulu yang ada disini, jadi kalau kita mau langsung merekam memang connect nya ke hp kita, tapi kita bisa merekam videonya langsung ke dalam ops bot ini jadi, tidak memakan memori di hp, itu keuntungannya oke, langsung aja kita pasang SD card nya disini ini, ini madep nya ke bawah oke kita dorong dan kita sudah siap kita tinggal nyalakan aja dengan menekan tombol power nya ini beberapa saat sampai dia aktif seperti ini nah, kalau dia sudah nengok kameranya, berarti dia sudah aktif ya teman-teman kita taruh aja di bawah sini dia udah aktif kita buka hp kita kemudian aktifkan wifi dan bluetooth ya aktifkan wifi dan bluetooth misalkan belum aktif aktifkan bluetooth dan wifi kenapa perlu dua karena kita membutuhkan koneksi keduanya ya koneksi bluetooth butuh koneksi wifi juga bluetooth butuh kemudian nanti kita sambungin ke alatnya sebentar saya cari dulu namanya apa ya kemarin oh, sebelum connect kita wajib download aplikasinya dulu teman-teman aplikasinya di playstore kita buka playstore kemudian kita cari ops bot nah aplikasinya ini ops bot start ya teman-teman ops bot start install kalau sudah terinstall buka aplikasinya ops bot nah seperti ini penampakannya dia otomatis detect ya teman-teman otomatis detect teller nomornya sekian jadi kita tidak perlu pusing-pusing connectnya kemana dia otomatis detect kemudian kita bisa pilih live streamingnya lewat wifi atau lewat paket data kalau teman-teman lagi di luar pilihnya live streaming via seluler tapi kalau teman-teman di ruangan yang ada wifi bisa pilih live streaming via wifi contohnya saya live streaming outdoor saya pakai-paket data nah teman-teman pilihnya yang ini live streaming via seluler kita connectnya lewat bluetooth kemudian nanti ada dua metode koneksi dia bluetooth dan wifi nya itu jalan bareng dia lagi loading dan sudah siap seperti ini kamera firmware dia ngasih tahu ada firmware terbaru tapi gak usah nanti aja karena kita lagi bikin video gak usah update firmware dulu dan seperti ini penampakan ops botel air disini banyak sekali menu-menu yang teman-teman bisa akses ya contohnya ini menu director kemudian teman-teman juga bisa mengakses menu-menu yang lainnya mengaktifkan gesture control dan lain sebagainya nah SD cardnya ini sudah aktif ya sudah terformat sepertinya kita bisa langsung mulai ini nah kalau teman-teman misalkan ini saya posisikan yang enak disini adep ke saya oke nah seperti ini ya ini kalau saya mau rekam tekan tombol ini UVC karena dia di mode UVC tidak bisa merekam oke kita rubah modenya jangan di UVC kita masuk ke menu setting terus cari UVC mode nah oke UVC modenya kita matikan seperti ini kalau tombol ini sudah tidak ada tulisan UVC nya berarti dia sudah ke mode UVC kalau teman-teman mau rekaman tinggal tekan tombol ini merekam ke flash disk atau teman-teman live streaming ke tiktok atau live streaming ke youtube ke facebook twitch dan lain sebagainya banyak sekali ya ini kalau ke NDI kayaknya ya ini kalau ke youtube kita harus connect ke login ke youtube nya RTMP juga sama kalau teman-teman mau rekam ke SD card pilih yang ini dan tekan tombol start dia sudah mulai merekam ya teman-teman nah sekarang kalau kita mau stop ini tombol apa ya ini oh bisa moto juga dia ini kalau kita stop nah hasil rekamannya ada disini di menu play ini oke ini hasil rekamannya oke enak ya jadi kalau teman-teman mau live streaming juga tinggal live streaming nya itu ke alat ini oke kita tahan kita pilih mode live streaming dan kalau pun live streaming mau direkam juga bisa mode live streaming dan rekam barengan ya ini kenapa dia bilang please connect to network ya padahal saya pakai-paket data oke saya coba keluar dulu ya dan kita coba lagi connection method nya pakai wifi sekarang coba kita tunggu sebentar oke disini dia suruh kita connect ke network saya connect ke wifi saya kemudian dia minta sambung perangkat kita tekan sambung dan kalau sudah tersambung dia langsung seperti ini nah kita coba live streaming not login please login first ribet juga ya ternyata oh jadi login itu maksudnya kita harus login ke youtube nya teman-teman kalau muncul tulisan seperti ini kita harus login ke youtube dan untuk login nya gimana ini tekan tahan nah ini kan kita masuk ke menu youtube ya sign in with google nah kita harus sign in kita pilih done dan kita disuruh login selain dengan mode login youtube langsung disini teman-teman juga bisa memilih mode rtmp misalkan mau live tiktok teman-teman sudah dapetin streaming key atau live youtube pakai streaming key youtube juga bisa disini kan teman-teman tinggal apa namanya masukkan rtmp dan streaming key nya disini seperti ini kalau sudah teman-teman bisa tekan tombol start dan mulai live streaming current record ok cancel kita kan gak sampai recording oke ya kita start done dan dia sudah mulai live streaming kita pantau live streaming udah jalan atau belum oke live streaming udah mulai masuk teman-teman live streaming udah mulai jalan oke sekarang kita masuk ke mode director saya saya rupa nanti kita cek di live streaming seperti apa penampakannya ini penampakan live streaming nya live streaming udah jalan ya kita bisa lihat disini di youtube studio udah jalan enak enak banget ya kita bisa pakai kamera webcam profesional untuk live streaming lewat hp caranya seperti ini dan kalau teman-teman mau live streaming sekaligus merekam gambarnya merekam langsung dari hp teman-teman tinggal pakai mode record yang ada di hp jadi teman-teman tinggal tekan tombol ini record ini solusi banget teman-teman yang mau live streaming sekaligus recording nanti recordnya langsung ke sdcard si webcam ops buat tlr ini dan ini wireless teman-teman teman-teman mau taruh dimana aja bisa ya dan dia bisa dikontrol kanan-kirinya bisa dikontrol teman-teman untuk kontrolnya itu sebentar untuk mengontrol si webcam ini teman-teman masuk ke halaman utama kemudian ini ada logo panah-panah ini nah ini bisa kita gerakkan kanan kiri atas bawah kalau terlalu cepat gerakannya teman-teman pilih yang mode kura-kura ini jadi lebih cinematic dia gerakannya lebih slow lebih slow seperti ini oke lebih cinematic ya lebih cinematic asik-asik keren sambil live streaming ya sambil dikulak-kulik kemudian untuk stop live streaming nya langsung langsung disini oke dia dia masih live streaming ini cara stop dari sini oh tombol kecil ini yang ada di atas untuk live streaming nya teman-teman sorry ya teman-teman ini sambil cari-cari ya ini benar-benar live review ini oke live streaming kita 4 menit done oke sudah selesai caranya keren banget ya seperti ini live streaming pakai webcam wireless ke hp dan webcam nya ada gimbal nya atau PTZ kamera bisa di pan till zoom kalau kita mau zoom bisa nah nanti layar yang akan masuk ke streaming yang sebelah sini ya ini bisa kita zoom jauh dekatnya enak keren keren kemudian untuk ngecek hasil rekaman yang tadi saat live streaming teman-teman masuk ke mode ini nah ini rekaman saat saya live streaming tadi sambil coba coba oke berhasil ya kita berhasil sekarang kita coba connectin ke komputer lewat wireless ini kita sudah selesai kita matikan oke sekarang kita akan cobain sambungin opsbot telr ini ke laptop ini kita butuh software namanya opsbot center teman-teman bisa download di website nya opsbot gratis ya kita tinggal tekan tombol add device nah ini yang penting alat ini sudah nyala teman-teman tinggal taruh aja dan kita mulai setting di laptop nah dia connectnya lewat wifi atau lewat hotspot nya telr hotspot kita pilih connect telr to wifi nah disini kita butuh koneksi bluetooth ya kalau kita mau pakai sistem wifi jadi si kameranya nanti akan connect ke wifi kita dan si opsbot telr nya bisa terhubung di jaringan wifi kita karena kita mau live streaming juga pakai wifi kalau yang ini kita mau connect ke opsbot telr nya hotspot nya opsbot telr ribet ngomongnya nah ini kalau kita gak gak perlu live streaming kalau kita perlu live streaming pilihnya yang kiri ini hanya untuk rekaman doang jadi tidak butuh wifi ini kita butuh wifi jadi kita pilihnya yang kiri terus kita klik next kemudian bluetooth kita akan mendeteksi ada telr wah dia udah 61% baterai nya kita klik next dia akan scanning wifi kita wifi kita saat ini ada tutorial mas hari nanti dia akan pilih yang utama adalah 5G kalau ada 5G dia akan selalu milih 5G oke kita ikutin aja dia maunya pakai 5G kita pilih connect sebetulnya pakai 2,4G juga gak ada masalah cuma dia lebih seneng pakai 5G katanya lebih stabil tapi kalau teman-teman gak punya indie home atau internet yang menggunakan router 5G ya pakai yang biasa aja gak ada masalah oke not same wifi network switch yes dia otomatis nyetingin wifi kita connect nya harus ke yang 5G semuanya diatur sama dia ini bener-bener smart banget ya teman-teman gak perlu pusing-pusing lagi nah sekarang kita bisa menampilkan gambarnya dengan menekan tombol kamera ini atau video preview ini belum ada gambarnya dan ternyata dia butuh wifi dengan koneksi yang sangat prima ya nah akhirnya kita bisa sambungin webcam ini tanpa menggunakan kabel sama sekali dan ini adalah pertama kalinya saya pakai kamera wireless webcam wireless seperti ini bener-bener tanpa kabel gampang banget nyambunginya tinggal connect-connect dia jalan sendiri kita gak perlu pusing-pusing jadi bener-bener kayak ada yang ngebantu kita untuk nyeting AI artificial intelijennya keren banget dan untuk kualitas gambarnya seperti ini teman-teman jernih banget gambarnya tajam banget ya gak perlu kamera DSLR lagi nih kita sudah bisa live streaming secara wireless dimana aja tanpa repot gelar-gelar kabel konek-konekin nyambung-nyambung kabel semuanya cukup di satu barang ini saja ops botel R sekarang kita coba dia tracking wajah belum mau kita coba suruh zoom sepertinya saya harus setting dulu sekarang dia sudah mulai lock target gimbal nya main sekarang kita suruh dia tidak lock target ini kalau gak lock target sekarang kita suruh dia zoom 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 out zoom out keren 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 oke teman-teman karena kita sudah berhasil connect videonya saya cukupkan sampai disini kalau ada pertanyaan seperti biasa ketikan di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini video baru tayang setiap hari Senin Rabu Jumat jam 8 malam saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9 jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe subscribe biar gak ketinggalan info saya kiri video kali ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kerenyes terima kasih Terima kasih.